Kelas 7 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 149 yaitu teks keduanya lagi ya. Nah disini ada teks kedua kita terjemahkan dulu. Andre akan membuat sebuah pancake atau serabi ya untuk pertama kali. Dia harus mengikuti resep untuk membuatnya. Tetapi langkah-langkahnya, tetapi urutan langkah-langkahnya salah. Bantulah si Andre untuk menyusun langkah-langkahnya menjadi urutan yang benar. Nah ini judulnya bagaimana membuat sebuah serabi. Nah ini yang sebelum kita terjemahkan kita urutkan, kita lihat dulu petunjuk soal. Nah susunlah teks, susunlah nomor teks untuk membuat langkah-langkah yang benar untuk membuat sebuah serabi, pancake. Nah ini dia nomor 6 ya, kita lanjutkan nomor 6. Yang pertama dulu tentu yang first ya. Nah itu petunjuknya first. Ini yang pertama ya. Nah kita terjemahkan. Pertama, tambahkan 2 telur dan 2 cangkir susu ke dalam mangkuk sebagai bahan basah. Aduk bersamaan hingga dia menjadi smooth, lembut dan tidak ada gumpalannya lagi. Kemudian langkah kedua itu adalah next kita ya. Nah ini yang kedua ini ya. Berikutnya, masukkan 2 cangkir tepung dan 2 sendok makan mentega ke dalam cangkir bersamaan dengan bahan basah. Dan aduk mereka bersamaan. Kemudian yang nomor 3 nya ini dia ya. Ini nomor 3. Eps, sorry. Nah ini nomor 3 ya. Nah, kemudian panaskan sebuah panci dengan panas medium bawah, dengan minyak goreng dan sepertiga mangkuk atau cangkir, apa namanya, mentega. Nah, kemudian yang nomor berikutnya itu nomor 5 lagi ya. Yang nomor 3 itu nomor 5. Ini nomor 3, nomor 4 lagi ya. Ini nomor 4. Masaklah pancake untuk selama 1 atau 2 menit hingga bagian bawahnya dari pancake itu atau serabi itu menjadi coklat kekuningan. Nah, balik dan masak hingga pancake serabinya menjadi keemasan. Nah, kemudian yang terakhir itu yang nomor 5, itu yang nomor 4 ini ya. Nah, itu dia. Nah, terakhir, letakkan serabi itu di sebuah piring dan sajikan dengan topping yang kamu sukai atau yang kamu inginkan. Nah, itulah urutannya. Kemudian kita masuk pada nomor 7. Pikirkan tentang hobi kamu. Gambarkan apa yang kamu butuhkan bagi hobi kamu itu. Berapa sering kamu melakukan hobi kamu itu. Dan alasan kenapa kamu suka melakukan hobi tersebut. Untuk menggambarkan hobi kamu itu, kamu bisa menggunakan kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, ini sudah saya tambahkan. Sebagai contoh adalah bermain badminton. Nah, ini. Hobi saya adalah, nah ini dia saya tambahkan, playing badminton, bermain badminton. Saya suka badminton misalnya. Untuk melakukannya, to do it ini ya, saya butuh sebuah raket dan sebuah kok. Nah, kemudian, saya sering bermain dua kali seminggu. Nah, seperti itu. Contoh di teks di atas ya, yang si Sinta. Saya biasanya bermain badminton di taman. Saya suka bermain badminton karena itu menyenangkan. Nah, itulah untuk kali ini teks keduanya di halaman 149 dan 150. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.